Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan fonis hukuman 10 bulan penjara terhadap pengemudi bus Harapan Jaya yang terlibat kecelakaan dengan kereta api pada Februari lalu. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu satu tahun penjara. Sidang putusan perkara kecelakaan bus Harapan Jaya dengan kereta api Rapih Doho yang terjadi di Tulungagung pada Februari lalu digelar secara daring dari tiga lokasi terpisah, yakni Pengadilan Negeri Tulungagung, Kejari, serta Lapas Tulungagung. Kasih Intelijen Kejari Tulungagung Agung Tri Radetio mengatakan, dalam sidang tersebut hakim memutuskan terdakwa Septianto Dhani Istiawan, pengemudi bus warga Desa Mulyosari, Kecamatan Pak Gerwajo, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Dalam putusannya, hakim juga menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar 3 juta rupiah. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan 2 bulan penjara. Terkait dengan perkara laka Harapan Jaya, pada hari ini tadi sekitar jam 10.30 telah dibutus oleh Majelis Hakim dengan putusan terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3.10 ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 yang mana dari tuntutan kita satu tahun itu dibutus oleh Majelis Hakim satu tahun, eh lah 10 bulan penjara dengan ada tambahan pidana denda sebesar 3 juta rupiah dan apabila tidak dibayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan kurungan. Seperti diketahui, pada minggu 27 Februari lalu, bus Harapan Jaya berisi rombongan wisatawan yang dikemudikan Sep Tianto Dhani Istiawan tertabrak kereta api rapih Doho di perlintasan tanpa palang pintu Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru Tulungagung. Dalam kecelakaan tersebut, 6 penumpang bus meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Agus Bundan, JTV, Tulungagung.